Halo semuanya, balik lagi dengan Roy XI disini. Kali ini, gue akan kasih tutorial dan ada satu info yang menurut gue penting banget nanti pada saat close segita nanti ya. Dan yang pertama, kalau misalnya kalian bingung, ini yang sudah register dan terus berhasil, terus bingung cara downloadnya gimana, kalian kunjungi official website World of DragonX-nya di wod.nexon.com ya, linknya ada di deskripsi. Atau yang buat yang nggak dapet jatah register, link APK-nya juga ada di deskripsi. Kalian coba aja, gue nggak jamin game ini bisa kalian mainin yang tidak sukses register-nya, karena di dalam nanti kalian harus login juga bro. Kalian klik join close beta disini, ini buat yang berhasil dulu ya. Link APK-nya aja di deskripsi tuh guys. Terus kalian klik download disini. Oke. Terus download disini. Jadi kalau yang sudah berhasil register CBT kemarin akan dapat notif seperti ini, terus install. Oke, setelah di download di playstore, kalian open. Begitu halnya dengan APK ya, kalau misalnya kalian setelah download APK-nya, buka gamenya, habis itu... Habis itu kalian download lagi gamenya. 700MB. Di sini ada 2 tahap download guys. Yang pertama 700MB dan yang keduanya adalah 1,2GB. Oh, udah bisa login ini. Ini kok bisa langsung main ya? Oke, jadi ini dia kelas-kelas ini guys. Tadinya gue pengen kasih tutorial cara download-nya sih. Ini kalian bisa pilih karakter sambil tunggu game update ya. Jadi area warrior, archer, cleric, sorceress. Terus gue pilih ini, gue suka banget sama kelas ini. Jangan ditanyakan lagi ya, soalnya kemarin pas-pes itu emang kelas ini keren banget. Oke, ini customizenya. Rambutnya. Gue pake rambut ini karena elegan banget keliatannya ya. Terus rambutnya mungkin gue lebih pilih ke hit. Oh, kali ini yang ini deh. Yang blonde. Mana ya? Gue bingung lagi nih, cari. Warna rambutnya. Gue pilih ini deh. Lebih pilih blonde kita. Oke, kalau baju gak masalah sih ya. Soalnya nanti tampilannya bakal berubah juga ya kan. Jadi gue pilih yang ini. Ada custom baru gak sih? Cuman saya ingin customnya gue rada kurang suka sih untuk sorceress ya. Wah, yang ini mantap. Tuh, kalau custom-kustom biasa kayak gini tuh gue rada kurang suka bro. Oh ya, BTW ini servernya cuma ada satu gue liat ya. Nama Roxy. Oke. Yoi, start game. Bener ya? Gue suka banget sama scene yang disini. Jadi disini Velskut pengen memperbaiki kesalahan di masa lalunya. Pada saat nge-raid bareng The Six Heroes ya. Jadi si Velskut disini pengen kembali lagi di jaman itu. Atau di waktu itu. Atak ya? Let's play this game again. Gue coba demulator kok gak bisa ya. Masih maintenance loh coy. Kalau demulator lah. Di HP ini yang gue coba kok bisa coy. Oke. Atak goblin. Skill pertama. Oke. Dada-dada. Yang ini harus cepet-cepet ya. Aduh, tetep aja cepet guys. Gue rada ini sih. Coba waktunya lebih diperlama lagi gitu. What the hell is this? Ya keluar dong. Kok keluar ya? Astaga. Tidak ada yang main ternyata ya. Gila. Banyak banget. Gila sih ini servernya langsung pull gini bro. Tapi mending pakai sistem antri gini ya. Daripada kalau misalnya pakai sistem limit. Karena kalian gak bisa main memang untuk pakai sistem limit. Jadi seenggaknya kalian ngantri dulu untuk bisa masuk ke gamenya. Tapi kadang kalau server seperti ini sih tuh rawan disconnect sih. Dan ternyata yang tidak berhasil register pun kemarin bisa juga mainin gamenya guys. Oh lanjut lagi ternyata guys. Oke kita lanjut lagi ternyata. Ternyata gak lanjut lagi tadi nih. Oke ini ultimate nya. Keren banget pokoknya ya. Si yang udah cobain game ini. awal-awal game kayak gini emang rame banget ya kita liat berapa lama tapi gak takun hape nih rotate kameranya di hape tuh gak enak banget kurang enak my friend oke lanjut rotate kameranya di hape kurang enak ini oke come on guys ngedodge ini ah banyak bacot ini tutorialnya nih iya tau aduh oke pas mantap sedikit lagi karena itu let's go baby aku kasih ultimate oke ada mati ini gocek juga di emulator dan ternyata sudah bisa dan itu harus nungguin tadi sampai 800 player coy gila banget si Velskut melihat gambaran yang sama juga nah disini si Velskut nah disini si Velskut ini ya warningin temen-temennya karena ada beberapa temen-temennya yang kena sih ada 3 orang kalau darah Black Dragon itu berbahaya beracun yang membuat 2 heronya yang membuat 2 heronya astaga fail mulu perasan wah pokoknya kalau kalian masuk jangan keluar deh ntar ngantri lagi guys bahaya bahaya asik karakternya itu nungguh main tutorial cara downloadnya gimana ya udah bisa main dong disini ada info penting lagi perihal kelo subeta ini jadi disarankan buat kalian yang jalanin main quest harap diselesaikan dulu ya sebelum kalian masuk ke sandhaven jadi jangan sampai nanti pada saat kalian jalanin main questnya terus stuck gitu loh terus kembali ke sandhaven itu jangan coy selesaikan dulu main questnya ya kan terus baru bisa balik ke sandhaven soalnya disini solusinya cuman ada satu yaitu kalian harus delete karakter kalian dan buat baru lagi jangan sampai nanti sudah susah payah leveling gede ya terpaksa harus di delete kan karakternya ya meskipun masih close beta gitu loh oke jadi sampai disini dulu untuk video gue kali ini gameplay kedua menyusul stay tune kalau bisa live streaming gue bakal coba untuk live streaming sampai disini dulu untuk video gue kali ini jangan lupa untuk subscribe, share, like and I'll see you guys in the next video bye